Bekiriana kendaraan utamana motor anu digasap, ngarojong Polsek Jatinangor bikin ngokolakin operasi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau KYKD di Jalan Sumedang, Bandung. Tina hasil operasi polisi mampu ngamankin 60-50 motor, ntar diwewekan susuratan anu derong hasil ngegasap. Polsek Jatinangor ngokolakin operasi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau KKYD di Jalan Sumedang, Bandung. Hasil Tina atau operasi T, mangratus-ratus warga anu numpak motor diarenken ker di pariksa kalengkepan surat kendaraan nana. Dinanas-nasneta kegiatan T dilakonan mareng jengreana kasus pencurian motor di lelewak Jatinangor. Jero seminggu motor warga anu digasap tepiga tujuh kasus. Kapolsek Jatinangor Kompol Nur Jamil ngebrehkin, dinayat operasi teh polisi mampu ngamankin 50 motor, anu hentediwewekan kususuratan, anu derong mangrupah hasil kejahatan, tur opat puluh diantarana ditibanan tilang. Kegiatan ini kita laksanakan operasi kepolisian yang ditingkatkan karena sehubungan banyaknya kejadian surat-surat yang terjadi satu pekan terakhir ini di wilayah Jatinangor. Sasarannya memang sasarannya untuk kendaraan-kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang lengkap, tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor, karena itu menunjukkan indikasi sama ini kendaraannya tidak dilengkapi, tidak ada surat-suratnya. Pihak namer di warga Anuboga Kos-Kosan, Sangkan Masang CCTV, Gengarojong Prak-Prakan Panalungtikan Polisi, Patalijeng Kasus Pencurian di Kos-Kosan.